Jadi nama dia itu Sarilaya Sri Dia meninggal itu tahun 1948 Di daerah situ Oh gitu Meninggalnya apa? Meninggalnya itu Si kepala itu dipukul pakai pentingan Sama Halo Lighting Star Kembali lagi dengan aku Tiara Di One Night Tell Jadi pada saat itu Tahun 1948 Di suatu daerah Ada perempuan yang dibunuh Secara sadis lah ya Sampai dipukul gitu Sama Eh di daerah kepalanya gitu ya Dipukul Dan jasadnya gak ditemukan gitu Nah jadi gadis itu bernama Sari Layasri Bisa disebut Sari Jadi dulu Ayahnya Sari ini Kepala dusun disana Dan dia mempunyai bisnis Dengan sodagar kaya di daerahnya gitu kan Bisnis perkebunan gitu Nah setelah itu Lima bulan setelahnya Ternyata si hasil kebunnya itu Tidak maksimal Atau Apa ya Gagal panen gitu ya Nah akhirnya Si sodagar kaya ini Meminta Hutangnya Yang dipinjam oleh ayahnya Si Sari ini Cuman ayah Sari kan Rugi tuh Rugi banyak Dia tidak bisa melunasi hutangnya Oke dia meminta waktu Untuk bisa melunasi hutangnya Setelah waktu yang ditentukan Si Ayahnya ini tidak bisa Melunasi hutangnya gitu Nah Akhirnya Si sodagar kaya ini Meminta syarat Ya kalau misalnya Dia tidak bisa melunasi hutangnya Dia harus menikahkan Salah satu anaknya Sama si sodagar kaya ini Menjadi istri kedua Gitu Setelah itu Si Ayahnya ini Tidak mengiyahkan Hanya saja Dia punya niatan yang Gak maulah Dia sayang banget Anaknya gitu Tidak mau Untuk menikahkan Si Sari Tersebut sama si sodagar kaya ini kan Nah akhirnya Dia Menyuruh Anak buahnya Yang namanya Ii Gitu Menyuruh Untuk Mencari tahu Tentang si sodagar kaya tersebut Dia punya aib apa Gitu Nah Akhirnya Sebelum si aib tersebut Diketahui Sama si kepala dusun tersebut Atau ayahnya Si Sari ini Si Anak buahnya Sudah ketahuan duluan Sama sodagar kaya ini Gitu Yang akhirnya Harus ngaku jujur Siapa yang nyuruh kamu Untuk mencari tahu Dan segala macem Dan akhirnya Disitu ada pertikaian lah Segala macem Si sodagar kaya ini Marah Karena si ayahnya Tidak kooperatif Untuk membayar hutangnya Terus Dikasih persyaratan Untuk pedikahi Anaknya Gak mau Gitu kan Akhirnya Si Sodagar kaya ini Nyuruh Ibunya Tapi ibunya Tidak tahu pergi kemana Sari itu ada di kamarnya Si anak buahnya Ada bertiga Masuk ke kamar Langsung menghabisi Sari Pada saat itu Yang sedang Tertidur Mungkin ya Dihabisi Dihabisi Sama Entah parang Entah Pentukan Atau apa Kepalanya Habis Setelah Sari Dihabisi Sampai Tidak bernyawa Dan sampai saat ini Jasadnya pun Entah dimana Ibunya Gak tahu dimana Dan Si keadaan rumah Yang entah itu Dibakar Atau memang Dihancurkan Gitu Kita gak pernah tahu Tapi Yang kita tahu Sari masih ada Dan dia Meminta kita Untuk menceritakan Semuanya Sari 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 Terima kasih telah menonton!